Dengar gak suara Ibu Nak? Ada respon dong? Dengar aku dulu. Caranya pake konsep. Ada sampirnya begini. Kalau ada sebuah persamaan seperti ini, misalnya katakanlah P sama dengan A. Lalu penyelesaiannya bercepat buat begini. P sama dengan A, ini yang pertama. Min dari P sama dengan A. Jadi ada dua penyelesaiannya. P itu yang di dalam dari setegak. Jadi ini P-nya. Kita buat. Nah berdasarkan ini, kita kerjakan. 3X tambah 2 sama dengan 4X, 19. Yang ini P-nya kita buat. 3X tambah 2 sama dengan 4X, 19. Nah ini yang pertama ya. Lalu pindahkan X-nya. Boleh bu, ke kanan ya? Boleh. Kalau ke kanan maka 3X kurang 4X, 19, min 2. Min X sama dengan min 18, X-nya 18. Itu kan yang pertama. Yang kedua, negatif dari P. Negatif dari sini. Negatif yang ditanda burung tegas. Jadi kita buat yang kedua nanti. Negatif dari 3X tambah 2 sama dengan 4X kurang 16. Ini dikatikan ke dalam. Min 3X min 2, 4X min 16. Kumpulan X, min 3X, min 4X, min 16, tambah 2. Jadi min 7X, min 14. X-nya min 14, 7, 2. Jadi X-nya kamu jawab 2. X-nya 2 dan X sama dengan 18. Gitu ya. Jangan dikuadrat. Kalau dikuadrat lama. Langsung pakai konsep. Jelas? Jadi ambil berapapun yang di dalam ini sama dengan ruas kanan. Yang kedua, yang di dalam ini dikalikan dengan negatif sama dengan ruas kanan. Ya. Ibu lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2-nya. Baca yang ibu suruh belajar. Belajar. Yang di... Yang di ceknya, nak. Latihan bulan Maret. Ya, sama. Ibu udah kirim kisi-kisi-nya belum? Latihan bulan Maret. Terus. Oh, kisi-kisi belum ibu kasih ya. Nanti ya, kisi-kisi-nya saya kirimkan. Siapa tadi saya kasih itu? Aduh, kacau nih. Oke, buka lagi. Bapak tahu. Jadi lihat, pertidak samaan nilai mutla. Ya. Kita masuk ke pertidak samaan nilai mutla. Nah. Nah, soalnya lihat ke sini. Jadi, kalau pertidak samaan nilai mutla. Seperti ini. Tadi, kalau begini nih. Nilai mutla dari katakan ini B, ini A. Nilai mutla P, kecil A. Maka penjelasannya, lihat. Penyelesaian. Langsung buat begini. Jangan dikorek-korek. Buat B, ke kiri A, ke kanan min A. Nih. Jadi, contoh nih. Kalau misalnya soalnya. Nilai mutla dari 2X kurang 4, kurang dari 6. Misal. Ya, itu misalnya. Langsung buat. Jadi, cocok kan. O, A-nya itu 6. P-nya yang di dalam garis pegang. Langsung min 6. Kecil 2X, min 4, kecil 6. Lalu penyelesaiannya kan dibintakan nilai X. Maka nilai X-nya. Nilai X-nya lah. Harusnya menyelesaikan 2, 2 sisi. Dilihat dulu ini 1 kali. Ya, dilihat 1 kali. Dilihat 2 kali. Tapi ibu nggak mau. Nah, langsung yang tidak X-nya pindah. Pindah ke sini. Jadi, kalau min pindah. Ruas min 6, 4. Tinggallah 2X. Betul? 6 tambah 4. Sampai di sini, paham? Paham, Bu. Lalu ini selesaikan min 2, kecil 2X, kecil 10. Yang dibintakan 1X. Langsung bagi 2. Maka X lebih kecil 5, kecil minus 1. Sudah selesai. Itulah pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, dua-duanya anaknya sudah siap. Lalu yang berikut. Ibu baca dulu. Nih. Impunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, jadi pertidaksamaan rasional itu yang pecahan. Lihat di soal bulan maretnya yang ibu keluarkan. Satu, dua ke bawahnya, nak. Yang ke bawah. Ya, caranya. Jadi, baca. X kuadrat. X kuadrat. Ini boleh ibu hapus? Boleh, ya? Boleh, ibu. Ibu izin nanti, nak. Tambahin jam. Tadi sudah rugi kita. X kuadrat. kurang 2X min 24 per bawahnya. X kuadrat tambah X min 2 kurang 0. Nanti satu yang kecil 0, satu yang besar 0. Itu bagian bawahnya itu. Nah, ibu kasih kemungkinan-kemungkinan. Lalu, caranya? Ini faktor kan? Faktor kan atas-bawah. Faktor kan. Ayo. Nah, silakan, Pak. Supaya X kuadrat X kali X. Betul? Supaya min 24. Jangan lihat ini. Titik-titik kali titik-titik min 24. Boleh 8 kali min 3. Tapi, 8 kali min 3 kan jumlahnya itu 5. Nggak boleh. Selain 8, 3. 2, 12. 2 dengan 12, selisihnya 10. Nggak mungkin. Ganti. Supaya min 24. Yang pasti 1 min 6 plus 4 ya. Benar ya. Oke. Bawahnya saya. X kali X. Supaya 2 titik-titik kali titik-titik. Supaya min 2. 1 min 1 plus. Plus 2 min 1. Plus 2 min 1 ya. Plus 2 supaya jadi positif di sini. Bu, nggak ada yang sederhanakan. Oke. Nggak ada yang sederhanakan. Lalu, tariklah dari segi lama. Tarik semoga segi lama. Dan disini ambil. Min 6 ini kalau kita tutup, pindah min 9. Jadi, 6 dong. Ya. Dan lalu dari 4. Pindahin. 4 kalau ke kanan pindah. Min 4. Ya kan? Paham sama di sini? Asal letakkan saja. Cuma jangan dekat karena 1, 2, 3, 4. 4 nilai X. Dari min 1. Misalnya gini. X min 1 sama dengan 0 harusnya. Tapi, Ibu nggak mau. Lambat. Pindahin. X-nya berapa? 1. Kalau di sini 1. Dan di sini X-nya berapa? Min 2. Min 2. Masa di sini salah dong? Jadi, harusnya ketukar ya. Min 2. Baru 1. Pindahin. Itu dulu. Sampai di sini paham? Mambu. Mambu. Nah. Lalu. Lalu, nak. Lalu langkah selanjutnya. Cari tanda-tanda. Tadi pertama. Tadi pertama faktor-kan ya. Faktor-kan. Lalu, kita pun error. Faktor. Faktor. Kedua. Buat garis bilangan. Garis bilangan. Tempatkan X ya. Tempatkan nilai X. Berikutnya, cari tanda. Tanda. Ibu cari tanda plus atau min-min dari mana sih, Ibu? Nah, kalau min 4, kesanannya anggap berapa? Ke kirinya? Plus 4. Ke sini? Kok plus? Ini kan min 5. Min 5. Min 5. Gantilah X dengan min 5. Jadi, Bu, min 5, min 6 saya hitung. Enggak usah hitung. Kalau dia ngutang. Datang ngutang lagi. Min. Betul? Betul, ya? Jadi, jangan dihitung, Bu, min 11. Enggak. Capek, capek. Masukkan min. Kalau dia ngutang, ngutang lagi. Utangnya lebih banyak dari 4. Min, dong. Min buka? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau di atas, ketika kamu masukkan ini min 5, masuk ke sini, ngutang, ngutang lagi. Tetap utang. Utangnya lebih banyak dari punya utang. Berarti min kali min. Plus, dong, di atas. Plus, kan? Nah, masukkan utang lagi. Utangmu satu, datang utang lagi. Ini, masuk ke sini. Utang, utang lagi. Iya, utang. Utangnya lebih banyak dari dia punya. Utang, dong. Jadi, apa hasilnya? Masukkan min 5. Min 5, min 1, min 6. Min 5, tambah 2. Min 3. Kalau dikali, kan plus, dong. Plus, ya. Plus, ya. Nah, lewat. Lewat nanti antara min 4 dengan min 2. Min 3. Utang 3, utang 6. Minus. Utangnya 3, lebih banyak dia punya. Plus. Berarti min kali plus. Min, dong. Atas min. Paham? Paham. Masukkan. Min 3 kurang 1. Utang. Utangnya lebih banyak. Nah, dari sini utang. Berarti di bawah apa? Plus. Plusnya di atas. Coba masukkan min 3. Coba, coba masukkan min 3. Bu, yang mau ngomong apa sih? Katanya begini. Masukkan. Min 3 kurang 6. Min 3 tambah 4. Min 3 kurang 1. Kali min 3 tambah 2. Cari tanda. Ini yang pasti utang. Ini plus. Ya, kan? Ini min. Ini min. Kalau dikali-kali kan, bawah plus, atas min. Berarti min bagi plus. Hasilnya minus, dong. Iya, Bu. Ya. Antara min 2 dengan 1. Sekali aja. Nanti lama-lama lancar. Min 2 dengan 1. Pilih 0. 0, tutup aja. Jangan itu. Oh, dia minus. Oh, dia plus. Min di atas. Oh, dia min. Dia di bawah plus. Berarti min di bawah. Min bagi min. Plus. Min. Plus. Nah, lalu artikan. Lihat soal. Lihat soal. Ya. Kurang 0, ambil tanda. Ambil tanda min. Lebih 0, ambil. Ambil HP itu maksudnya. Himpunan penyelesaian. Ya, plus, plus, plus. Ya. Oke. Ini kamu minta daerah apa? Amin. Maka ini. Ini daerah ini. Tapi, nak, lihat. Ada syaratnya. Syaratnya penyebut tidak boleh 0. Ini kan sama dengan. Karena ini sama dengan. Harusnya dia min 4, kecil X, kecil min 2. Atau 1, kecil X, kecil 6. Tapi, nak, karena ini penyebut, tidak boleh 0. Jadi, tidak boleh sama dengan ini. Min 2. Tidak boleh sama dengan 1. Paham? Itu syaratnya. Kenapa? Penyebut ini tidak boleh tanda sama dengan. Kenapa? Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, tak terdeponisi. Jadi, ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kalau kecil sama dengan, ubah jadi kecil. Besar jadi besar sama dengan. Jadi, tidak ada sama dengan. Ya, itu maksudnya. Paham, ya, nak? Sudah? Boleh, Ibu lanjut. Nomor 2-nya bagaimana kalau tanda besar? Kita lihat soalnya, ya. Kalau tanda besar, kita buat. Ibu, itu dia mengambil yang min karena kurandari, ya, Bu? Nah, ini di-translate. Kan ini perjanjian. Lihat soal. Lihat soal. Ini catatan, Ibu. Kurang dari 0, ambil HP min, min, min. Lebih dari 0, min, min. Ya, catatan, Ibu, ya. Yang ini. Yang ini. Ambil min, min, min. HP daerah Anda min. Ya. Ya. Kalau lebih dari 0, nih, ambil HP-nya daerah plus, plus, plus. Sudah paham, nak? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Ibu, sekali lagi, supaya aku ngerti, coba kita ambil nomor bawahnya, nak. Yang tanda besar, yang tanda besar, ya. Boleh, Bu, Hapus? Mau screenshot dulu? Boleh, Bu, Hapus? Boleh, Bu. Oke, nanti di-share, ya. Nah, baca soalnya, nak. Baca soalnya. Ayo. Baca, saya. X kuadra, tambah 3X, min 4, lalu, X kuadra, min 2X, min 15, ya. Besar 0. Oke, faktor yang atas. Tadi speknya faktor. Oke, Ibu. Saya faktor, ya. Faktor kan X, tambah X, supaya min 4, jumlahnya 3. Satu-satunya, 1-1+, dari mana ini? Min 15. X kali X, X kuadra. Supaya min 15, ya. Pasti 1-1+, ya. Supaya min 4, jumlahnya 3. Min 4, boleh 2 kali min 2, boleh 1 kali min 4, 4 kali min 1, salah satu, ya. Min 4 plus 1, ya kan? Jumlahkan, benar, kan, Ibu? Utangnya 4, dibayar 1, itu min 3, Bu. Di sini plus 3, benar, Ibu, salah. Min plus, ini. Salah, Ibu, kan? Sudah? Bawah. Bawahnya, supaya min 5, Bas. Min 5 plus 3, X min 5. Ya, ya, bentar. Ya, halo. Halo? 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 Uduh, anak. Uduh. Min 5 plus 3. Tarik dari sebilangan. Lihat, habis Pak. Tarik dari sebilangan. Tempatkan X-nya. X-nya berapa, anak? Dari plus 4, sepulangkan. Min 4. Min 4, asal saya buat dulu semerangan. Dari min 1? 1. Dari min 5? 5. Makin jauh ke sana, nampak apa-apa. Dari plus 3? Min 3. Nah, lewat min 4, angka berapa? Min 5. Min 5. Utangmu 5 dibayar 4. Masih banyak utangmu dong, min. Utangmu 5, utang lagi, min. Buat aja gitu, tanda. Utangmu 5, utang lagi, utang. Utangnya 5 dibayar 3, lebih banyak utang. Utang, berarti plus dong. Sepertinya, Bu, kesini negatif. Bu, angka min 4 dengan min 3, saya pusing loh, Ibu. Angka berapa? Gak ada anggap. Utang 3 setengah. Tiga setengah ini, kan? Benar gak? Nanti harus plus, minus, beritahu dia. Bu, utang 3 setengah. Utang 3 setengah lebih banyak, lebih banyak. Gak punya. Utang 3 setengah, utang lagi, min. Utang 3 setengah, utang lagi. Utang 3 setengah, lebih banyak utang. Di bawah positif, di atas negatif. Min bagi plus. Ah, udah bu, ganti-ganti aja deh. Bodo amat lah, ya kan? Lalu langsung, ya langsung boleh. Satu dapat, yang pasti jangan sampai salah. Maka usahakan dari yang besar. 5, 2, 5, 6. 6 tambah 4, 10. 6 kurang 1. 5 plus semuanya. 6 kurang 5, plus. Plus. Oh, udah, sana plus, min, plus, min, plus. Udah ya? Udah ya, nak? Satu aja uji, ya. Lalu kamu minta daerah apa? Positif. Daerah positif. Bintar anak ibu. Maka pandangmu kemana dong yang positif? Tanda pandangnya aja. Dari minapak, karena lepaskan ke kiri. Ke kiri. Kalau ini di antara, ya kan? Kesana. Ini kan ada sama dengannya. Mula-mula buat dulu. Maka X, kalau begini, min 4 mundur-mundur-mundur. Makin besar atau makin kecil? Nih, min 4. Makin kecil. Kecil, buat dulu sama dengan, nanti baru hapus. Min 3, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 1. Kalau dari 5 ke kanan, besar apa kecil nih? Makin kecil. Lalu lihat penyebut. Penyebutnya 5 kan? Hapus. Ini penyebut. Angkat 3 kan? Iya. Hapus, selesai. Gak paham ya? Iya. Bu itu di belajarnya, supaya baca, oh dia pertidaksamaan. Lalu nomor 1, nomor 2, sudah ya. Bu, model matematika yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Itu seperti soal cerita, soal ceritanya. Kira-kira dong, Bu, supaya aku paham soal ceritanya. Nah, kira-kira dibuat begini. Misalnya, kalau Jakarta itu, kalau nggak hujan banyak, ketinggian air di Ciliung, katakan 2 meter. Ya kan? Normalnya 2 meter. Nah, normal 2 meter. Jadi, kalau dia musimnya, tidak musim kemarau, nah misalnya, ya, misalnya ketinggian airnya, kalau tidak normal, ketinggian airnya, gimana ya kata-katanya? Tidak lebih, normalnya 102 meter, ada perubahan, oh ya. Kalau tidak normal, perubahannya, misalnya 50 senti, kira-kira seperti itu, ya. Normal 2 meter, kalau dia tidak musim normal, ada selisih ketinggian air 50 senti. Nah, maka kamu buatlah, Ibu, gimana kalimatnya itu dengan nilai mutlak? Buat begini. Maka, di sini, kita buat, dia normalnya, kita buat, perubahannya 50 senti, kamu buat 50 senti begini. Nilai mutlak, kita buat nilai mutlak, kita buat nilai mutlak, ya kan? Gitu. Normalnya, jadi pengurangannya dari nilai mutlaknya. Jadi, X-nya itu nanti akan berubah, sehingga kalau nanti, kan dia begini. X-nya 50, kecil 200, kecil sama dengan ini di sini, misal. Misal, kira-kira seperti itu, ini ditambah, tapi ini kesana, ini kemarin. Makanya dibuat nilai mutlak, hanya mengubah saja. Contoh, misalnya dibuat, kalau Pak Admi, Pak Admi nih, Pak Admi mewajibkan sip, supaya lulus ujian praktek, larinya itu normalnya, rata-rata supaya lulus ujian praktek, rata-rata larinya 30 putaran. Selisihnya, tidak lebih dari 2 putaran. Maka kamu buat bagaimana nanti, nilai mutlaknya? 2 putaran. Normalnya, supaya lulus tadi 30. Selisihnya, paling 2 putaran. Maka kamu buat begini, ya, karena kamu buat di situ N, boleh N kamu buat, 2 dari 30, di sini 32, di sini 28. Paham? Kira-kira seperti itu, ya. Kadang juga dia pakai nilai mutlak. Ya, ada yang buat nilai mutlak, nah. Oke. Jadi, kalau nilai mutlak simbolnya bagaimana, Ibu? Dibuatlah, N kurang 2, kecil sama dengan 30. Ya kan? Itu nilai mutlaknya nih, di sini 2. Ya, kira-kira seperti itu nanti. Kesana, nilai 38. Tapi enggak, seperti ini. Ya, pilih mutlak. Oke. Yang berikutnya, pertidak samaan sudah. Lihat yang ketiga. Menyelesaikan sistem persamaan linier, tiga variabel. Nah, kalau ini harus Ibu kasih tahu. Kenapa? Karena nanti, eh, dengerin. Kamu wajib kerjakan. Yang saya kasih tanda-tanda pagar, anak Ibu wajakan. Kenapa wajib? Itu nanti bakal soal di ESC. Soal ESC-nya kira-kira seperti itu. Saya ambil. Kira-kira saya buat seperti itu. Nah, kita cari yang tiga variabel. Kira-kira seperti ini ya. Kira-kira gimana, Ibu? Soalnya nih. Oke. Saya buat. Boleh saya hapus ya? Dibuat X tambah Y. Ya. Dua X tambah Y. Kurang. Tiga Z sama dengan. Dua, tiga. Ini tiga. Lalu, misalnya nih. Dua Y kurang Z sama dengan lima. Baru, kalau saya buat dua X. Apa Z? Atau kurang Z boleh. Kurang Z. Kurang Z sama dengan satu. Kira-kira begini. Kamu bisa dong selesaikan ini. Caranya lihat. Kan mula-mula tiga variabel. Bukan diminta tiga variabel. Tiga variabel. X, Y, Z. Y, Z. X, Z. Lalu caranya bagaimana menyelesaikan, Bu? Ini dulu selesaikan. Selesaikan. Tiga X tambah Y kurang tiga Z ini. Sehingga yang ini ubah menjadi tinggal X, Z. Kenapa X, Z? Karena pasangannya X, Z. Yang ada X, Z. Kan mula-mula tiga variabel. Nanti ubah jadi dua variabel. Dua variabel harus dengan dua variabel. Ini kemarin nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini Y, Z. Ini X, Z. Kalau dikurangkan nanti yang tinggal tetap Y, X. Kalau Z-nya hilang, Y, X. Tetap dua variabel nggak nemu. Jadi selesaikan yang tiga dengan yang dua. Kamu selesaikan. Usahakan ada yang hilang. Hilangnya bagaimana? Tinggal X, Z. Kalau X, Z tinggal. Karena bawah X, Z. Maka Y-nya hilangkan. Supaya hilang Y. Kali berapa di atas? Kali berapa supaya hilang Y, Z? Kali dua. Kali? Kali satu. Langsung buat di sini. Kali tiga atasnya semua. Enam X, dua Y, kurang enam Z, dua belas. Bawah. Dua Y, kurang Z, sama dengan lima. Kalau dikurangkan, ini kan habis dong. Iya kan? Selesaikan. Enam X, min. Jangan lupa kalikan ke sini. Plus. Kurang. Lima Z, sama dengan dua belas, kurang lima. Tujuh. Hati-hati ini ya. Ini jadi tambah. Tambah Z, kurang enam. Oke? Gabung. Ini ada dua X. Kurang tiga Z. Supaya bisa hilang. Kali berapa di atas? Kali dua di bawah. Ya kan? Kali satu di atas. Ya. Enam X, kurang lima Z. Tujuh. Bawah. Enam. Eh, enggak dong. Enggak bisa ya. Kali tiga ya. Kali tiga. Enam X, kurang sembilan Z, sama dengan tiga. Kamu kurangkan. Ini habis. Ini hati-hati. Kali kan? Sembilan plus, kurang lima. Empat Z. Tujuh, kurang tiga. Empat. Z-nya berapa? Satu. Berapa? Satu variable. Jangan masukkan ke sini. Boleh. Masukkan ke sini, atau masukkan ke sini. Jadi, langsung ketemu. Dua X, kurang tiga Z, sama dengan satu. Lalu, Z-nya satu. Masukkan dua kali dua X, kurang tiga sama dengan satu. Dua X, empat. X-nya dua. X-nya dua, kan? Iya, Bu. Nah, terus cari Y. Dua Y, kurang Z, sama dengan lima. Masukkan. Dua Y, kurang satu, sama dengan lima. Dua Y, sama dengan enam. Y-nya tiga. Maka HP-nya buat X-nya dua. Y-nya tiga. Z-nya satu. Itu menyelesaikan tiga variable. Bu, kenapa enggak tiga variable semua? Ibu mau buat, tapi kalau kayak gitu. Caranya kan nanti ribet menyelesaikan. Ya. Nah, ini nak, dengerin. Bu, Teo-nya beda. Ibu tetap arahkan pelatihan ke soal us. Enggak, anaknya enggak, kaget. Nah, kita lanjutkan dulu. Ibu, itu dong us. Nah. Yang berikutnya, kita buat tadi linier tiga variable, ya. Nah, nanti untuk nilai yang nilai kurasional kawadrat, nanti. Nanti, ya. Nanti aja saya kasih. Karena kita lanjut dulu. Yang grafik, yang agak sulit. Ya. Grafik perseman kawadrat, diketahui titik puncak, dan titik yang memotong sumbu Y. Lalu, nanti ditanya, berapakah jumlah kamu buat sendiri catatan? Kalau lengkap, saya buat nanti katanya gini. Oh, siapa? Bu Hefai itu udah kasih semua. Enggak. Jadi, itu modelnya. Cuma saya ubah kata-katanya. Nah. Lalu, memotong sumbu Y. Yang diminta, nah, tentukan jumlah A, B, tambah C. Nah, soalnya lihat kira-kira seperti ini, ya. Tapi yang esenya tadi udah tau kan yang mana, kan? Yang mana? Tadi yang esenya, lihat yang ada tanda pagar dua. Kamu yang kasih tanda, jangan kasih tanda pagar. Kasih kode aja sendiri. Bisa? Persamaan linier tiga variabel. Oh, ini soal cerita, nih. Jadi, tadi tiga variabel yang pertama. Ini misalnya konsep, masalah konsektual gini dibuat. Umur ayah dengan ahmad, ayah, atau dibuat begini. Badu, ayah, dan ibu. Jumlah umurnya katakanlah 80. Selisih umur ayah dengan badu berapa. Nanti saya kasih kalau itu, ya. Tapi, Nat, tolong yang tanda pagar dua. Kamu hapus, nanti kasih kode apa. Atau warna apa kau buat. Atau gimana, tanda centra. Ya. Nah, kita lihat dulu ke yang berikutnya. Yang persamaan kuadrat. Lalu ada grafik seperti ini. Lihat. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu gambarnya dibuat. Gambarnya. Lalu, dikasih gambar. Ini dibuat. Dua. Ini misalnya koma enam. Ini misalnya titik fotonya dikasih kedua. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu ditanya. Ini gambar berikut adalah grafik fungsi. Fungsi dibuat. Ini sama dengan ax kuadrat bx tambah c. Tentukan nilai abc. ABC. Kira-kira seperti itu. Oh, mana bisa? Bisa. Lihat. Jadi, saya pakai rumus. Rumus menentukan persamaan grafik. Persamaan grafik. Jika diketahui. Diketahui. Titik puncak. Puncak saya buat. X puncak. Y puncak. Dan titik potong dengan sumbu Y. Dari mana, Bu? Pertama, nol. Nol koma C. Jadi, rumusnya begini. Ini sama dengan A kali X kurang X puncak. Tambah Y puncak. Ini lihat. Lihat. Apa yang dicari? Cari A dengan memasukkan. Memasukkan XB, YP, dan C. Yang titik potong sumbu Y. Potong sumbu Y. Ya. Nol koma C. Dan nol koma C. Ini kurung. Dapat A. Dapat nilai A. Lalu, persamaan. Persamaan. Ini sama dengan A kali X kurang X puncak. Tambah YP. Tetap. Masuk. A. XB, YP. Sudah selesai. Contoh. Akhirnya kita masukin. Berapakah X puncak di sini? Buat. XB, YP-nya. Jawab. Berapa XB, YP-nya? X-nya baca. Y-nya berapa? 6. Ngerti dari mana 2,6? Ngerti. Ngerti, Bu. Memotongnya. Nol koma C. Jadi, startnya nol. Nah. Titik potong nih. Titik potong sumbu Y. Startnya nih. Yang di sini kena. Ini kan sumbu Y ini. Sumbu Y tetap. Nol koma dua. Masuk kan? Y adalah A kali X kurang X puncak. Kuadratin. Amba Y puncak. Masukin satu-satu. A belum tahu. X kurang. X-nya dua. Kuadratin. Tambah enam. Bu, katanya masukin. Ini nilai X. Ini nilai Y. 0,2. Masukin. Dua. Ini kan X. A kali nol kurang dua kuadrat. Tambah enam. Sudah? Sampai di sini paham? Paham bukan, Mak? Nah, Ibu isi ginta sambil. Paham, Bu. Nah. Berapakah menurutmu A dari situ? Oke. A-nya berapa? A-nya berapa, Nak? Nak, berapaannya? Berapaannya, Sayang? Ini kan nggak jelas, nih. Nih, dua sama dengan, ini huruf A. Huruf A. Lalu, nol kurang min dua kuadratin berapa, Sayang? Nol kurang min dua. Kuadratin. Empat. Empat. A tambah enam sama dengan dua. Pindahin dengan namanya, Dok. Min dua kurang enam. Min dua. A-nya min satu, ya. Iya. Begitu dapat min satu, berarti masukkan tadi A-nya, min satu, X kurang dua kuadrat, tambah enam. Nah, sekarang buka. X kurang dua kuadrat, gimana? Kita tahu ada C, ya kan, Mak? Ini. A, B, C. Ayo. A, B, C. Ayo. Kuadratin, ini. X kuadrat. Ayo, Nak. Dua kali, Abi. Min empat X plus empat. Plus empat, tambah dua. Tapi, Nak, yang berhak dari min satu sampai batas kurung, nih. Masukin. Min X kuadrat. Minusnya masuk, Nak. Masuk. Plus empat X. Min empat, tambah enam. Terusin. Ini adalah min X kuadrat, tambah empat X, tambah dua. Jadi, A-nya berapa, Nak? A-nya itu min satu. B-nya dari sana, Nak. A, B, C. B-nya empat, C-nya dua. Maka, nilai A, tambah B, tambah C, jumlah. Faham? Nah, ini aja diulang. Rumusnya, nih. Ya. Jadi, puncaknya lihat. Puncaknya ini, di sini, nih. Tertingginya. Baca X-nya, baca Y-nya. Jadi, X duluan, dua koma enam. Memotongnya baca, harus X dulu. X koma dua, ya. Nah, masukkan langkah pertama. Masukkan X, P, Y, P. Lalu, masukkan nilai X-nya 0, G-nya 2. Dapat A. Dapat A, cari kembali. Buka semua persamaannya. Paham? Paham, ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikut, ya. Komposisi fungsi. Gak ada soalnya di situ, nanti saya boleh papan. Menentukan sifat salah satu fungsi inverse, ya. Kita kasih tahu komposisinya. Nah, oke. Boleh, siapus? Boleh. Bisa, siapus? Bisa, Bu. Lihat, ya. Misal, misal dibuat, nih. Dibuat, ya. Bahwa, G, O, F. Kan komposisi diinforce, kan? Dikasih tahu. 2X kurang 3 per 3X tambah 1. X tidak sama dengan minus 1 per 3. Ini hanya syarat. Ya, jangan dilihat. Jangan dilihat. Oke. Kemudian, dikasih tahu. Bu, G, X-nya adalah 2X tambah 1. Lalu ditanya, berapakah efek? Jadi, kita gunakan sifat. Bu, ini kan komposisi diinverse, kan? Ini apaan? Wah, saya jawab. Bahwa, G, O, F, inverse. Kalau saya inverse-kan, ini kan akan jadi G, O, F. Benar, nggak? G, O, F inverse. Diinverse-kan akan G, O, F. Nah, G-nya ada. Tinggal cari F. Bisa, dong. G-nya sudah ada. Tinggal cari F. Nah, artinya, nak. Inverse diinverse-kan jadi normal. Nah, bagaimana mencari inverse dari fungsi begini? Kalau F, X di sini, katakan A, X tambah B. C, X tambah B. Apa rumus inversenya? Cari inversenya, nggak? Tukar keempat. Min D kali X. B-nya tetap. C-nya tetap. Ya. Min A. Ini rumus inverse. Iya, kan? Enggak. Iya, Bu. Nah, lalu, kalau ini, anggaplah ini. G, O, F-nya ini. G, O, F inverse adalah 2X min 3 per 3X tambah 1. Bukan sudah ada inverse. Kita kan harus diinverse-kan. Lalu, ini diinverse-kan. Di-inverse-kan. Dengan konsep ini. Maka dia, kalau G, O, F inverse, diinverse-kan. Maka, tukar tanpa-tanpa ini. Tukar sini, nih. Angka ini naik ke atas. A turun ke bawah, tapi kalau ini, ini tepat. Jadi, min X, min 3 per 3X, min 2. Ini kan kalau inverse, diinverse seolah-olah lagi kali, jadi G, O, F dong. Jadi, min X, min 3 per 3X, min 2. Itu G, O, F. Sedangkan, kalau G, anu, jawabnya 2, anu, tambah 1. Kalau G, X di sini. Kalau ini G, titik-titik, ini 2 titik-titik. Kalau ini G, O, O, itu kan diganti dengan G dalam kurung F, X. Dan itu artinya. Ayo, kalau ini titik-titiknya F, X di sini. Maka, di sini F, X, dong. Betul? Betul, enggak? Iya, Bu. Nah, saya buat G, anu. Ini G, anu. Dikasih tahu, G, O, F, X-nya sendiri dikasih tahu. Min X, min 3 per 3X, min 2. Ini kan D, F, X. Ini 2 F, X. Plus 1. Sudah? Nah, lalu selesaikan. Carilah F, X. Ini pindahin. Maka, saya buat. 2 kali F, X adalah min X, min 3 per 3X, min 2, min 1. Samakan penyebut, nah. Samakan penyebut. Supaya bisa dikurangkan. Ini pecahan, ini bulat. Min X, min 3 per 3X, min 2. Samakan penyebutnya. Supaya 1 adalah 3X, min 2, bagi 3X, min 2. Benar, Bu? Betul, enggak? Iya, Bu. Min 2 F, X. Sudah boleh dikurangin. Utang 1, utang 3. Utang 4. Min 4, X. Utang 3 ditambah 2. Ini kan begini, di depan, nih. Min 1. Ini kan 2 F, X. Maka F, X-nya bagi 2, dia. Bagi 2, silahkan. Maka F, X-nya. Boleh kamu buat bagi 2-nya begini. Min 4, X, min 1. Tetapi di bawah jadi 6, X, min 4. Kalau gitu, bagi 2 kan sama dengan kali setengah. Kalau kali setengah, kalikan atas, kalikan bawah. Kalikan atas dengan 1, kalikan bawah dengan 2, kan? Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Atau, boleh begini. Maka F, X-nya. Kalau bagi 2, ini min 2, X. Bagi 2, ini min setengah. Bawahnya 3, X, min 2. Kalau letak 3, X, min 2. Atasnya yang setengah. Kalau enggak mau ke bawah, ini kali 2, ini kali 2. Nah, itu caranya. Jadi, dikasih tahu om posisi. Gunakan sifat-sifatnya. Inverse, di-inverse kan jadi normal. Ya, gitu loh. Nah, Bu, itu apa artinya itu ya? Soal berikutnya itu. Masalah konteksual menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira begini soalnya. Misalnya, pabrik, pabrik sawit, pabrik minyak, pabrik minyak goreng, bahan dasarnya sawit. Memproduksi minyak goreng 2 tahap. Enggak langsung. Begitu misalnya di giling ini, sawit enggak langsung minyak. Enggak, ada 2 tahap. Tahap pertama, menggunakan mesin pertama, menghasilkan bahan mentah, minyak. Dengan fungsi. Dengan fungsi. Boleh saya hapus, nih? Ada, ada kali soal cerita. Nanti saya ambil, ya. Nah, oke. Saya ambil dulu. Nah, ini saya kasih, ya. Nah, sebentar saya kirim ke WA kita. Jadi, kira-kira seperti itu nanti ceritanya. Saya masukkan di WA. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Baca. Dalam pembuatan payung, ya. Bahan dasar kain menggunakan 2 macam mesin. Mesin A dan mesin B. Ya kan? Nah, kalau ini nanti cenderung ibu keproduksi. Misalnya, nih. Apakah membuat minyak? Apakah membuat garam? Ya, kira-kira seperti itu. Yang penting 2 mesin. Itu saja. 2 tahap. Jadi, mesin itu 2 tahap. Dengan mesin pertama membentuk fungsinya. Nggak kelihatan, ya. Fungsinya kalau di kopi nggak kelihatan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya buat, nah. Fungsinya, misalnya, nih. Fungsinya, saya buat, ya. Di WA nggak kelihatan. Kalau di kopi gitu. Ntar, saya foto aja, deh. Karena fungsinya nggak kelihatan. Nah, ini yang Anda bilang, Kak. Baca. Jadi, FX-nya. Yang penting nanti kamu lihat FX. Lalu disambung dengan GX. Ya. FX-nya apa yang pertama, nak? FX-nya baca. X kuadrat. Kurang 30X. Tambah 500. Lalu, dilanjut mesin kedua. HP-nya adalah, jawabnya di situ. B kurang 7.000. Ya, kan? Nah, lalu, jika ada 100 meter kain. Jadi, nak, 100 meter masukkan ke tahap pertama. Yang 100-nya ke tahap pertama. Paham? Jadi, ini menjadi HFX. Di situ. HFX. Lalu, kita masukkan H. Masukkan ke F100. Masukkan 100 ke FX. F100 cari di luar. 100 kuadrat. 30 kali 100. Tambah 5.000. Jadi, ini 10.000. Kurang 3.000. Tambah 500. 7.500, ya kan? Lalu, masukkan H. Masukkan 7.500. 7.500. Nah, lalu, lihatlah. Dibatang P. P kurang 7.000. Kalau dalamnya P. Kalau dalamnya 500 masuk. Maka, 7.500 kurang 7.000. Maka, jawabnya 500 itu, ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi, saya buat ceritanya, nih. Masih dengar, dah, Ibu, ya. Misalnya, nih. Mesin tadi, katakanlah, mesinnya itu, ya. Mesinnya itu memproduksi. Iya, 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 iya. Dua tahap tadi. Jadi, tahap pertama, katakanlah. Boleh saya apus, ya, nak? Boleh? Boleh, Bu. Saya buat aja. Memproduksi. Memproduksi. Memproduksi minyak goreng. Minyak goreng dengan dua tahap. Dengan dua mesin dan dua tahap. Tahap pertama. Tahap pertama. Dengan mesin pertama. Dengan mesin pertama. Dengan fungsi. Dengan fungsi. Katakanlah dibuat fungsi FX-nya. Step X-nya kita buat. Misalnya, nih. X kuadrat kurang 5X. Tambah 7 kurang 2. Misalnya, nih. Ya. Lalu, tahap kedua. Tahap dua. Menggunakan menggunakan mesin kedua. Mesin penyaringan. Yang kayak dibuat dengan fungsi. Dengan fungsi. Dengan fungsi. Dengan fungsi. Dibuat GX. HX. Boleh. Hasil. Hasil dibuat adalah 6. Ini menjadi Y. 6 Y ditambah 3. Misalnya. Jika ada sawit. Ada sawit. Buah sawit ya. Buah sawit. 6 ton. Kira-kira berapakah hasil minyak gorengnya? Hasil minyak goreng. Jadi, mau apapun dibuat cerita, jangan pusing. Kamu Y. Y-nya dari mana, Ibu? Ingat, Y itu FX. X kuadrat kurang 5X tambah 2. Nah, bahan dasarnya tentunya masuk di mesin pertama, dong. Pakai X-nya 6, tolong masukin. Nah, F6. 6 kuadrat 5 kali 6. Ini kurang 2, Bu. kurang 2. Jadi, udah berapa, 36 kurang 30, kurang 2, 4 ton. Masukkan ke mesin kedua. H, Y. 6 Y tambah 3. H, 4. Misalnya nih, 6 kali 4 tambah 3. Nanti dapat kira-kira berapa. Nggak mungkin, Ibu. Begitu misalnya Y tambah 3 atau Y tambah 1. Misal. Boleh seperti itu. Biar masuk akal soalnya. 4 tambah 1. Ya. Atau 4 kurang 1. Boleh. Terserah lah. Mesin kedua, saya buat nih. Y kurang 1. maka dapatnya kurang 1, 3 ton hasil. Kira-kira gitu. Masuk ya, Nak? Bisa ya? Udah? Paham, Nak? Halo? Kira-kira begitu. Jadi, Ibu nih, awal lijana, 3 kali lijana, selisih umur awal lijana. Oke. Terus, Ibu boleh ngacak-ngacak kali ya. ke deret lagi. Oke. Kita lihat. Berikutnya. Kemudian, mengukur tinggi menara. Mengukur tinggi sebuah menara. Dengan aturan segitiga. Ini esai nih. Ya. Esai, tandain. Kita masuk. Saya buat begini. Seperti soal panas yang itu loh. Siapa yang punya? Melihat, saya buat. Kalau saya ambil nanti, wah, udah dikeluarin, repot, ibu. Nggak boleh sebetulnya. Maka suka saya ganti-ganti. Bentar ya. Salin aja soalnya deh. Buat aja. Diki mengukur tinggi sebuah menara. Atau diki melihat sebuah menara. Melihat puncak sebuah menara dengan sudut 30 derajah. Sudah? Dengan sudut 30 derajah. dikatin. Ya. S30. T S30. T x selamat menikmati 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 Gambar kedua, gambar utuh Ini sudut Oh ibu salah, ini 60 bu Tangan 60 Tangan 60 berapa nah? Tangan 60 Ayo, si 60 per pos 60 Tangan 60 Halo Setengah akar 3 Pos 60 Setengah abis Akar 3 ya Akar 3 kali X Akar 3 X Lalu lihat, dia mundur Mundur jadi gambar gede Ini sudutnya 45 Ini Ya benar ya, soal kita Jangan salah lu, yang saya kirim ke WA mu itu Mana sih HP ibu? Jangan salah, entar ya Ya Pak lima benar Jadi ini tadi X Ini kan 10 Ini sudut T Pemantang dari sini Pakai apa lagi kamu? Tangan ya Nah, aku kan Bahwa tangan 45 Adalah T per Desa Sahannya sekarang jadi berapa? 10 10 tambah X X tambah 10 Boleh Nah, tangan 45 berapa sayang? 1 Ya Tangan 45 Sama dengan 1 1 sama dengan T per 10 Tambah X Silah ma Perkalian silah lakukan Jadi T Sama dengan 10 Tambah X Tadi T nya sudah ketemu Berapa T nya? X Akar 3 Sama dengan 10 Tambah X Kan? Satuin X nya X Akar 3 Kurang X Sama dengan 10 Langkah X Akar 3 Kurang 1 Sama dengan 10 Cari X nya ma Maka X 10 Dibagi Akar 3 Kurang 1 Rasionalkan Ayo Mesti lihat gak? Rasionalkan Ayo Ini bu Kali akar 3 Tambah 1 Kali akar 3 Tambah 1 Kalikan dengan lawannya Sekawan Ya Kalau sini min Pengalinya plus Kalau ini plus Di sininya min Angkanya persis Kalikan atas Dengan atas 10 Kali akar 3 Tambah 1 Per Kalikan Akar 3 Kurang 1 Kali akar 3 Tambah 1 Kalikan Gak cepat Gimana sih? A kurang B Kali A Tambah B Iya Jadi A kuadrat Kurang B kuadrat Ya kan? Nah Jadi langsung Akar 3 kuadratin Kurang 1 kuadrat Jadi 2 10 bagi 2 Jadi 5 Kali akar 3 Tambah 1 Itu baru X Yang ditanya Kan tinggi menara Maka T Adalah X Kali akar 3 Maka 5 Akar 3 Tambah 1 Kali akar 3 Masukkan ke dalam Artinya 5 akar 3 Kali akar 3 Tambah 1 Kalikan 5 akar 3 Kali akar 3 15 15 Tambah 5 akar 3 Boleh seperti itu Itu caranya Ya Nah Kira-kira Seperti itu Nah Kalau disuruh Pemakayan Ya Ya Itu di Soal apa ya? Ese ya? Nah Iya Itu soal Ese Kira-kira Seperti itu Nah Ada bintangnya itu Ya Oke Nah Berikutnya Halo Hmm Hmm Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ingat bahwa kosekan itu adalah kebalikan sinu. Terus bahwa sekan adalah kebalikan dari kos. Terima kasih. Ini ada sudutnya A, mau X boleh. Nah, lalu pakai lagi. Bu, ini 256 dengan 14 apa bunganya? 14 itu di kuadran 1, coba kalian. Ini kan 14 derajat. 256 di mana kira-kira? 256 di mana kira-kira? Di mana 256? Kuadran 3. Kuadran 3. Kalau kuadran 3, kalau kuadran 3, atas derajatnya berapa derajat ini? 0, 90, 180, 270. Nah, sekarang saya panya. Kamu pakai 180 tambah apa 270 kurang? Kamu harus menggunakan yang dikasih. Kamu harus menggunakan yang dikasih data ini. Ayo. Pakai apa? Jadi, hubungkan 256 dengan 14. Itu namanya berrelasi. Usahakan nanti soal itu dihubungkan. Hubungannya apa yang saya pakai, Bu? Jadi, hubungannya. Hubungannya. Lihat kodak. Apakah 180 kurang 14? 180 tambah 14? 256 tambah 14? 256 kurang 14? Yang manakah? 90 tambah 14? Nggak mungkin 90 kurang 14. Nggak mungkin 180 kurang 14. Karena 256. 256. Tapi, rumusnya salah satu dari situ ya. Apakah 90 tambah sudut yang diketahui? Apakah 90 kurang? Nggak mungkin. Apakah 180 kurang? Kalau kodak 2, 180 kurang boleh. Jadi, nanti hubungannya yang dipakai. Cari hubungannya gini ya. Jika sudut yang ditanya, harus lihat. Di kodak 2, Pemakaiannya 2. 90 tambah. Tambah titik-titik ini sudut yang diketahui ya. Sudut yang diketahui. 180 kurang. Sudut yang diketahui. Kalau kuadran 3, sudah pasti ya. 180 tambah sudut. Sudut diket. Ya. Atau 270 kurang. Sudut diket. Tahuan masuk diketahui maksudnya ya. Nah, kalau kuadran 4. Kuadran 4. 4 bisa nggak beri 60. Boleh 270 tambah sudut. Tampah nih. Diketahui. Atau 360 kurang sudut diketahui. Faham ya rumusnya, nak? Oke. Lihat. Jadi, 256 ini. Kamu lihat kuadran 3. Kuadran 3 kamu tinggal pakai ini dong. Jadi, jangan sana-sana lagi. Sudah terarah nih. Sudah terarah. Kamu nggak pakai ini. Bukan 2. Bukan 4. Jadi, satu-satunya ini. Tapi, kalau saya buat bahwa 256, 180 ditambahin berapa? Nggak mungkin tambah 14. Salah dong. Ya kan? Mungkin nggak? Nah, jadi saya buat 256 adalah 270 kurang 14. Lalu, saya buat pertamanya kosek. Saya buat di sini. Kosek 256 sama dengan kosekkan 270 kurang 14. Jadi, di kiri kosekkan, kanan kosekkan. Maka, kosek 256 sama dengan. Hati-hati. Rumus 270 kurang ini ubah menjadi sek. Sekam. Sekam 14. Tanda-tanda. Bu, itu aku yang pusing. Kenapa jadi sek, Bu? Nah, dengerin. Kalau rumus 90 tambah titik-titik. 90 kurang titik-titik. 270 kurang titik-titik. 270 tambah titik-titik. Kalau ibu tanya sinus, jawabannya kau harus kos. Kalau saya tanya kos, jawabnya sinus. Kalau ditanya sekan, jawabnya kosekan. Kalau ditanya kos sekan, jawabnya sekan. Tapi, kalau 180 kurang, 180 tambah. 360 kurang, 360 tambah. Ibu tanya sin, wajib jawab kos. Tanya sin, jawab sin. Tanya kos, jawab kos. Itu namanya rumus tetap. Paham nggak maksud, Ibu? Paham nggak? Rumus tetap yang mana? Ada rumus tetap. Ada rumus berubah. Ini tetap. Tetap. Berubah. Berubah. Yang tetap. Maksudnya apa? Ditanya sinus. Sin, sinus. Jawab sinus. Ditanya kos, sinus. Jawab kos. Itu kalau 180 kurang, 180 tambah. 360 kurang, 360 tambah. Di luar itu berubah. Yang berubah. Ditanya sinus. Jawabnya, jawab kos, sinus. Kosinus, jawab sinus. Sekan, jawab koset. Kosekan, jawab sekan. Tangan, jawab kotangan. Kapan? Kalau 270 kurang, 270 tambah, 90 tambah, 90 kurang. Paham nggak nak? Ibu udah kasih tau. Paham ya? Udah? Nah. Bu, mana bisa saya cari sek? Ini ada skin. Sek itu tadi pasangannya apa? Kos kan? Sek jawabannya kos. Jadi, ini min, separ, kos. 14. Ada yang nanya, Bu Eva, kenapa ini negatif? Karena di keluarga satu semua positif. Ini positif sinus. Di sini positif tangan. Berarti ibu tanya, Tangan negatif dong. Di sini kos. Ini harus ada semua. Jadi, antara 90 sampai 270 itu kosinusnya negatif loh. Kalau satu dengan empat, kosinus positif. Nah, jadi diingat-ingat ya. Bu, ini kos. Ini sinus. Gimana dong? Gambar. Sinus 14. Adalah A persatu. Cari sinus itu depan per miring. Ya. Demi. Cari samping dong. Cari samping, nah. Apa rumusnya? Cari samping pada Pitagoras. Cari sampingnya berapa? Hello? Miring kuadrat, kurang siku kuadrat. Ya kan? Jika. Nah, gambar ke sini. Ya. Maka saya buat 1 per akar 1 kuadrat kurang A kuadrat. Ya. Lo nyamu enggak trigonometre? Jangan ibu teriak-teriak. Kalau enggak ngerti percuma dong. Nah. Mana enggak paham tanya-tanya. Jangan asal ibu ngomong. Anak ibu enggak ngerti. Yang enggak ngertinya di mana? Hello? Mungkin terlalu banyak nih rumus. Lo mana enggak ngerti? Ini kan jadi menguang. Yang enggak paham di mana? Ayo, nak. Ayo. Nak? Yang enggak paham di mana? Halo? Halo? Eh, anak ibu enggak mau menunjuk. Nah, enggak nih. Yang enggak ngerti di mana? Halo? Emang soalnya dibuat begitu, diapain ya? Muter-muter. Makanya ibu ulangi. Nanti teori lihat. Ada itu. Tapi kalau saya sebetulnya bukan masalah. Kau usah ya lebih cenderung. Ya kan? Jadi jawab close. Close-nya samping per miring. Jadi, min satu per. Samping per miring. Itu jawabnya. Ya? Banyak bu. Ya, harus dibulangin. Nah, sebetulnya kalau kamu ingat nih, sin 180 kurang, 180 tambah. 180 kurang, 180 tambah. Oh, dia tetap. Yang berubah di luar itu. Tanya sini jawab close. Oh, yang positif itu, koran dua cuma sinus. Yang lain negatif. Koran tiga, hanya tangan ke tangan. Berarti sin cost negatif. Koran empat, hanya si cost. Berarti sinus dan tangan negatif. Ya? Cost pasangannya second. Kalau cost-nya positif, second-nya positif. Sinus pasangannya cost second. Kalau sinus positif, berarti cost-nya positif. Begitu. Ya? Udah, nak? Halo? Halo? Ada yang mau ditanya? Bu, banyak banget rumusnya. Iya, soalnya mengulang sekalian. Ada lagi yang mau ditanya, nak? Tapi yang esenya wajib mengukur menara besok-besok lagi ya, Bu. iya. Ya? Nah. Nah, ini nanti interval grafik fungsi trigonometri paling itu gambar. Ya? Nah, kita masuk aja, nak. Program linier menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti apa sih, Bu? Program linier soalnya. yang mana itu, Bu? Yang itu, Lu. Program linier itu seperti ini. Ini. program liniernya. Ya. Nah. Nah. Pase foto. Pase foto. Coba baca. Toko ulang menjual tas dengan jenis motif beda, anyaman dan bordiran. Dibeli kalau motif 125 dijual dengan harga 200. Nah, memuat maksimal. Ayo, buat model matematik. Itu kan program linier. Bisa kamu kerjakan program liniernya? Halo? Udah ada yang keluar nih, pada keluar. Nah, ibu tahu jamnya sudah lewat. Tapi kan tadi ibu, ya itu. Buat, nak, program liniernya, nak. Berapa jumlah maksimal tokonya, nak? Memuatnya berapa? 100, kan? Nah, buat misal banyak tas anyaman dibeli, X. Terus tas bordir dibeli, Y. Jadi, jumlah tas bordir dengan anyaman itu X tambah Y. Kalau maksimal berarti kecil sama dengan 100. Paham? Paham, nak? Halo? Paham, nggak? Halo? 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 Jadi, buat X tambah Y-nya berapa, nak? Kecil sama dengan 100. Jadi, paling banyak menampung 100, ya. Kemudian lihat, hubungkan modal dengan harga. Berapa harga tasnya? 125. Buat 125 ribu X. Kenapa X? Kalau satu kan 125. Kalau dibeli sebanyak X, 125 X. Tambah. Bordir. 200 ribu Y. Maka dia kecil sama dengan modal. Sudah? Kemudian, lihat. Dijual. Hubungkan dengan jual. Bordir dijual berapa? Bordir. Nah, oi, gue ada yang salah. Coba, nak. Baca. Ya, kita tadi telat masuk, nak. Maaf, ya. Internetnya nge-ur-nge. Coba, baca, baca. Ayo. Melita. X tambah Y-nya kecil sama dengan? Buat, nak. Berapa jumlah tasnya, nak? X tambah Y-nya kecil sama dengan? Berapa daya tampungnya, nak? 100. Ya, kan? Lalu, lihat. Jangan salah. Dibeli 125. Maka beli. 125 ribu X. Tambah. Jangan 200. 200 itu jual. Nah, kemudian. Bordir, lihat. 250 ribu. 250 ribu. Modalnya berapa, nak? 16 juta. 250 ribu. Ya. Kemudian, lihat. Keuntungan itu fungsi. Fungsi objektifnya. Lihat. Berapa keuntungan X? Dari 125 ke 200. 75 ribu X. Keuntungan Y-nya, lihat. Harganya berapa itu? Bordir. Beli 250. Jual berapa? Berapa jualnya, Om? 50 ribu. Nah, itu jadi keuntungan. 50 ribu Y. Nah, menyelesaikan ini. Kamu selesaikan dulu. Pakai gambar. Cara menggambarnya, lihat. X tambah Y 100. Jangan dibuat skala 100. Nggak bisa. Buat perbandingan. Misalnya di sini 20, 40, 50, 60. Nah, seperti itu ya. Tambah-tambah 20. 20, 40, 60, 80, 100. Jadi buat 100. Di sini gambar. Maka X tambah Y sama ringan 100. Ini juga 100. Ingat nanti skalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini perkecil. Bagi dulu ribunya. Bagi ribunya. Bagi ribunya. Ya. Lalu, bisa lah ini. Bagi 125 ini 2X. 125 ini 2Y. Ya. Bagi. 16, 250 dibagi 125. Bisa berapa? Ayo. Kalau kamu jalan dong. Dibagi 125. Boleh 1. Berarti ini 375. Ini bisa berapa? Berapa? 130. 130 ya. 130. Nah, lihat cari X-nya. Tutup Y. Berarti 130 di luar dong. Ini 20, 130 di sini. Lalu Y-nya berapa? 65. 20, 40, 60, 65, 70 di sini. Gambar. Nah, ini titik potongnya. Cari titik potong. Dari mana? X tambah 2Y, 130. X tambah Y, 100. Selesaikan. Abisin Y-nya 30. Cari X-nya. Berarti X-nya 70 dong. Ini 70,30. Sudah? Nah, terus itu untungnya. Cari. Uji ke sini. 0,65. Uji ke 100,0. Kalau 100,0. Untungnya. Kali 100. 7,5. Iya kan? Nah. Jadi masukkan. Masukkan 70 kali 75. Masukkan 30 kali 50. Nanti bandingkan kalau X-nya 100,0 ini. Di uji mana yang paling besar? Itulah keuntungan maksimum. Ya? Itu caranya. Paham? Paham ya, nak ya? Lo? Hoi! Padahal nanya awus ini? Ya, Bu. Paham gak? Cari keuntungannya. Masih bingung? Bingung orang. Udah. Nanti lihat-lihat kapan ulangan. Oke. Ini sudah 12.33. Boleh? Boleh keluar, nanti kita sambung. Kalau ada sore-sore, bisa kapan? Kasih tahu Ibu. Ya? Enaknya? Oke. Selamat siang. Terima kasih. Eh, buka kamera dong. Mau di foto kapan?